Era kebangkitan ekonomi pariwisata sudah dimulai, saudara. Setelah sukses menggelar MotoGP, pemerintah mulai mengizinkan perhelatan konser musik. Jadi 20 ribu tiket konser Justin Bieber yang akan konser pada November mendatang, ini ludus terjual setelah pihak promotor membuka penjualan kemarin. Jadi ini adalah harga konser Bieber yang dijual di Indonesia, saudara. Kalau Anda lihat yang paling mahal ini adalah 8,5 juta rupiah, lalu ada yang 5,2, ada yang 6 juta, sampai yang paling murah adalah 1,5 juta rupiah. Ini semua ludus terjual. Tapi di media sosial ramai para Bieber ini kecewa karena website penjualan beberapa kali down. Lalu saat bisa diakses tiba-tiba konser atau tiket konser ini sudah habis terjual. Awalnya penjualan tiket dilakukan via Blibli, namun setelah beberapa kali down, akses penjualan tiket berubah ke loket.com. Antusiasme fans Bieber di Indonesia pun membuat promotor akhirnya menambah lagi satu hari konser di Jakarta. Jadi nanti konsernya adalah tanggal 2 dan 3 November 2022. Nah ketika para penggemar ini kecewa karena tiketnya ludus, di saat yang sama, saat tiket konser ini ludus terjual, ada beberapa pihak yang bisa menjual tiket Bieber, lalu dinaikkan berkali-kali lipat harganya, saudara, dibandingkan dengan harga normal. Ini adalah beberapa contoh yang kami dapatkan di media sosial. Bahkan warganet ini curiga kalau ada orang dalam bermain di penjualan tiket Justin Bieber. Jadi konser ini ditunggu-tunggu karena kabarnya ini adalah konser terakhir Justin Bieber sebelum ia memutuskan akan vakum dulu di dunia musik. Makanya banyak sekali fans-fans Justin Bieber ini yang berburu tiketnya. Hari ini akan ada war lagi nih untuk konser tiket Justin Bieber.